Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar kurang baik ini diumumkan langsung oleh wali kota Singkawang, Chai Cui Mi, melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, orang nomor satu di kota Amoy ini menyampaikan berita yang kurang baik, dimana pada tanggal 3 September 2020 telah melakukan swab test terhadap keluarganya, dan hasilnya dia dan tiga anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan adanya kabar yang tak baik ini, dirinya pun lantas menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak takut dan tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Dia melanjutkan apabila keluar rumah harus memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, gunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Dan kepada seluruh masyarakat kota Singkawang, dirinya mengimbau untuk tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan secara bersama-sama. Karena seketat apapun, selalu ada ruang dan potensi untuk kita terkena COVID-19. Contohnya dia dan keluarga yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tapi tetap saja terpapar virus corona. Ini menurut dia dikarenakan masih ada orang dikeliling yang tidak melakukan protokol kesehatan. Dalam video yang berdurasi 2 menit lebih ini, Chai Cui Mi juga memohon doa agar dirinya beserta keluarga selalu diberikan kesembuhan. Dan potensi untuk kita terkena COVID-19 ini, contohnya saya dan keluarga, saya sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tapi tetap saja saya terkonfirmasi. Kenapa? Karena ada orang dikeliling kita yang tidak melakukan protokol kesehatan. Inilah pengalaman bagi kita semua. Jangan egois, mari kita lakukan bersama-sama protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, agar terhindar dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya cintai, kami mohon doanya, semoga saya dan keluarga selalu diberi kesembuhan, dan juga staf kami, dan juga yang ada di ruang isolasi, semoga juga diberi kesembuhan. Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menjelaskan, kondisi Wali Kota Singkawang sampai hari ini dalam keadaan sehat. Harrison mengatakan, sebenarnya yang terdeteksi lebih dahulu adalah satu sopir dan dua asisten rumah tangga dari orang nomor satu di Singkawang itu. Nah, ini sebenarnya sebelumnya rumah sakit Abdul Aziz memeriksa terhadap tiga orang kontak dari ibunya. Sebenarnya tiga orang ini yang terdeteksi duluan ya, itu ada satu orang sopir dan dua orang itu asisten rumah tangga. Sopir ini mengalami demam, kemudian kehilangan penurunan indera penciuman dan indera pengecapan. Moli Pond TV memberi tekan. mata rantai penyebaran COVID-19 ini.